Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi berjumpa dengan homeschool dan pusat terapi TML Kali ini kita akan membahas mengenai Pekerjaan rumah tangga dan dampak terapiotiknya pada Anak berkebutuhan khusus atau ABK Jadi begini Ada pertanyaan yang masuk ke dalam grup WA publik kami Autism Awareness Indonesia Yang bunyinya kurang lebih begini Bisakah anak berkebutuhan khusus diminta melakukan pekerjaan rumah tangga? Nah jawaban sederhananya adalah Bisa Mengajari anak berkebutuhan khusus atau ABK Melakukan pekerjaan rumah tangga adalah bagian penting Dari pembelajaran keterampilan hidup mandiri Namun ada beberapa hal penting yang perlu diingat Hati-hati untuk tidak menganggap bahwa ABK tahu bagaimana melakukan tugas hanya karena dia sudah melihat dilakukan oleh orang lain Ingat kebanyakan ABK adalah pembelajar visual Dan terkadang mereka mengalami kesulitan mengingat setiap langkah dalam melakukan pekerjaan tertentu Atau mengurutkan langkah-langkah tersebut dalam menurutan yang benar Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Ajari ABK dengan sabar Langkah demi langkah menggunakan dukungan visual Namun berpikir visual tidak selalu berarti menggunakan checklist Misalnya jika di lantai penuh berserakan sisa makanan setelah makan siang Hanya dengan menginstruksikan ABK untuk membersihkan lantai Bukan jadi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Misalnya bersihkan lantainya adalah instruksi verbal yang tidak jelas Utamanya untuk ABK Sebagai gantinya pertimbangkan untuk menyediakan sapu kecil Dan mengubahnya menjadi mengumpulkan butiran-butiran nasi Jika aktivitas ini masih terlalu besar Bagi tugas ini menjadi tugas-tugas yang lebih kecil Dan lebih dapat dilakukan dengan cara yang lebih konkret Misalnya dengan membagi menjadi suatu permainan Ingat ABK seringkali mudah sekali kewalahan Mereka membutuhkan struktur Namun mereka juga mungkin kesulitan untuk menciptakan struktur tersebut Jika tugas tersebut masih terasa berat Bagi ABK gunakan kesempatan itu untuk mengajarkan tentang giliran Misalnya dengan Anda duduk bersama dengan ABK Dan bergiliran menggunakan sapu kecil dan mengumpulkan butiran nasi di lantai Hal ini merupakan aktivitas terapiutik Beberapa anak memiliki masalah motrik halus Yang mungkin membuat tugas ini menjadi suatu tantangan khusus Anda dapat menambah kesenangan dengan memperkenalkan pangki kecil Dan mengajari ABK untuk menyapu dan menyendok kotoran Dan membuangnya ke dalam ember Seperti traktor Bisa juga Anda tambahkan efek suara Yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat Setelah pekerjaan selesai Jangan lupa Nah ini yang paling penting Ambil foto sebagai referensi di masa depan Tentang seperti apa lantai bersih itu Melatih menyapu Bisa menjadi lebih mudah Misalnya dengan Anda membantu Dengan menaburkan benda-benda kecil Misalnya potongan kertas Atau karet Untuk membantu ABK melihat Ke arah mana dia harus menyapu Dan mengetahui kapan dia selesai menyapu Mulailah dengan tugas-tugas sederhana Seperti menyiram tanaman Menggosok dinding kamar mandi Memerapikan buku dirak Atau mengelap meja Jika terdapat beberapa ABK Anda bisa melibatkan mereka semua dalam satu permainan Misalnya yang lapnya paling kotor menang Nah cukup bagikan tisu basah Atau lap basah Dan permainan bisa dimulai Biasanya tidak sulit untuk menentukan lap mana yang paling kotor Nah hadiahnya Bisa berupa sesuatu yang sederhana Misalnya menggunakan sepeda terlebih dahulu Diikuti dengan yang kedua Dan pemenang yang ketiga Nah permainan ini Selain memberikan penghargaan kepada Yang membersihkan paling rapi Paling cepat Pada saat yang bersamaan juga mengajarkan ABK Untuk menunggu giliran Ini adalah keterampilan sosial yang paling penting Nah hal yang penting untuk diingat adalah ABK dapat dan harus berpartisipasi Dalam kegiatan normal sehari-hari Yang membentuk kehidupan nyata Melakukan hal ini Meningkatkan rasa Kepercayaan diri Dan juga merupakan langkah awal untuk menuju hidup yang mandiri Demikian informasi pengembangan ABK kali ini Jangan lupa komen, like, dan share video ini Agar kami dapat terus menyajikan informasi paling berkualitas Dan terupdate tentang pengembangan ABK Semoga dengan ini Standar penanganan ABK dapat meningkat di setiap saat Sekiranya Anda ingin berdiskusi lebih lanjut Silakan bergabung dalam WA Group Autism Awareness Indonesia Link diberikan di deskripsi Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Selamat menikmati